Megawati Soekarno Putri, anak sang proklamator kemerdekaan Indonesia itu memutuskan untuk menyingkirkan nama Anies Baswedan dan memilih sosok Pramono Anung untuk mendampingi Rano Karno di Pilkada, Jakarta. Padahal Anies Baswedan adalah tokoh yang paling diinginkan oleh warga Jakarta. Hal itu terukur dari hasil survei elektabilitas Anies di kota terbesar di Indonesia itu. Megawati melalui PDIP justru meminta Anies Baswedan untuk maju di Pilkada, Jawa Barat. Namun, Anies menolaknya. Ciki Fauzi pun sempat menanyakan soal keputusan Anies memilih untuk menolak tawaran PDIP untuk maju di Pilkada, Jawa Barat. Menurut Ciki Fauzi, salah satu alasan Anies menolak maju di Jawa Barat adalah alasan yang tak populer. Mungkin saya salah satu yang kecewa ketika Bapak nggak ambil jabar. Karena menurut saya tuh orang kayak Pak Anies tuh harus ada posisi sehingga dengan lebih mudah bisa membawakan gagasan-gagasan Bapak. Dan ketika saya tahu salah satu alasannya, karena tidak mau berhadapan dengan Presiden PKS, karena tidak mau memecah belah umat. Saya tuh ngerasa ini nih mungkin keputusan yang salah secara politik, tapi benar secara moral. Jadi kompas moral Bapak tuh kayak Bapak pegang terus gitu. Ketiga, saya menghormati juga di sana sudah teman seperjuangan kemarin, Pak Saihu. Beliau sudah menjadi calon gubernur di Jawa Barat dan sudah dia juga. Tidak tepat. Bila saya kemudian menyatakan diri sebagai calon gubernur berhadapan dengan teman seperjuangan yang kemarin berjuang bersama-sama. Ada pun suara, sebenarnya basis suaranya sekitar 31-32 persen ketika Pilpres. Tapi lagi-lagi, ini bukan soal elektoral saja. Ini bukan soal elektoral saja. Ini adalah soal bagaimana kita memilih untuk terlibat dalam proses politik, karena ada dasar nilai, dasar ideologi yang tepat. Menurut saya ideologi yang berusama itu adalah aspirasi. Tak populer memang keputusan Anis tersebut. Ia memilih tak maju di Pilkada Jawa Barat meskipun peluang besar ada di depan mata. Hanya karena tak mau berkonfrontasi dengan salah satu petinggi PKS yang juga maju di Pilkada Jawa Barat, Ahmad Saiku, yang Anis anggap sebagai teman seperjuangan ketika di Pilpres 2024 lalu. Padahal, PKS sudah memilih meninggalkan Anis di Pilkada Jakarta. Selain itu, Anis juga mengungkapkan alasan dirinya tak maju di Pilkada Jawa Barat, karena dirinya menganggap sebelumnya tidak ada aspirasi dari rakyat Jawa Barat agar dirinya menjadi gubernur di daerah tersebut. Berbeda dengan di Jakarta, di mana masyarakatnya menginginkan dirinya menjadi gubernur kembali. Hal itu tergambar dari hasil survei elektabilitas di sana. Anis selalu ada di posisi tertinggi. Rabu, saya ditanya, dihubungi, apakah bersedia bila dicalonkan di Jawa Barat? Dan pada saat itu, saya sampaikan rasanya tidak. Kenapa rasanya tidak? Saya ini dicalonkan di Jakarta itu kan karena memang ada aspirasi dari warga Jakarta yang diungkapkan oleh 4 DPD, DPP Partai. Jawa Barat kan tidak ada itu. Jadi saya jawab tidak. Nah, hari Kamis muncul persangkapan lagi. Kamis siang. Menanyakan ulang lah, gimana situasinya? Dan saya juga bertanya, itu seperti apa? Nah, pada saat itulah kemudian rame di media. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya gini, saya perlu pertimbangkan. Kenapa bagaimanapun juga, ini adalah sebuah undangan yang disampaikan dengan serius. Jadi saya sampaikan, saya akan konsultasi. Jadi saya konsultasi sana-sini. Dan kemudian kesimpulannya adalah, saya tetap tidak usah. Apa yang Anda pertimbangkan ketika kemudian memutuskan hal itu, Mas Anies? Satu, saya tidak mau jadi calon drop-dropan. Bukan aspirasi rakyat Jawa Barat. Tidak ada DPW yang mengusulkan. Tidak ada rakyat Jawa Barat yang meminta. Kalau di Jakarta, rakyat Jakarta meminta. Di survei ada angkanya lebih dari 40-an persen. Kemudian di dalam DPD, DPW, ada 4 partai yang mengusulkan. Ada memang aspirasi. Kenapa? Karena mereka melihat, ketika disampaikan bahwa Pak Anies, ini adalah kesempatan untuk Anda tetap berdampak. Untuk Anda tetap bisa memberikan manfaat pada orang banyak. Kami kemarin mencoba untuk di Jakarta, ternyata tidak. Maka sekarang kita ingin mencoba, Pak Anies. Nih, Jawa Barat. Sebuah kesempatan untuk Pak Anies bisa di sana memimpin, memberikan manfaat. Itu disampaikan dengan niat baik. Tampak kemudian memberikan penjelasan kenapa yang di Jakarta tidak jadi, dan tiba-tiba sekarang menawarkan Jawa Barat. Tidak perlu, tidak perlu ada, kalau buat saya ya, ketika Ibu Mega memutuskan, itu 100 persen kewenangan daripada beliau. Dijelaskan apapun, ataupun tidak itu hak beliau. Kita hormati. Sama kalau saya ambil keputusan, begitu saya ambil keputusan, saya tidak harus menjelaskan. Banyak pengamat politik beranggapan bahwa penting untuk Anies Baswedan tetap memiliki jabatan politik di pemerintah. Agar terus menjadi pusat perhatian media, sehingga baik untuk dirinya, jika nanti ingin mengikuti kembali kontestasi Pilpres di tahun 2029. Namun Anies mengungkapkan dirinya tak masalah dengan hal itu. Dirinya tak masalah jika memang tidak memiliki jabatan politik. Sebab baginya, jabatan politik atau jabatan publik tidaklah seperti sebuah pekerjaan yang harus dikejar. Saya melihat, panggilan rakyat Jakarta itu adalah keinginan untuk mengembalikan kondisi yang sudah ada. Di Jawa Barat, saya tidak merasakan itu. Hal lain adalah, ini bukan sebuah kegiatan cari kerja. Kalau tidak dapat pekerjaan A, terus pindah pekerjaan B. Yang kemudian diputuskan begitu saja. Yang penting saya dapat pekerjaan bukan, saya tidak dalam posisi mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Jadi, saya juga tidak ingin catatannya itu karena ada kesempatan, maka ambil. Tidak, kita sedang berbicara tentang memberikan dampak dan dalam proses politik ini ada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada soal. Selain Ciki Fauzi, ternyata ada satu lagi sosok wanita yang kecewa dengan keputusan tak populer yang pernah diambil oleh Anies. Wanita ini kesal karena dirinya pernah diberi harapan palsu oleh Anies Baswedan. Yang membuat dirinya harus rela tak bisa melanjutkan studi ke luar negeri dan menelan kekecewaan besar di masa lalu. Padahal saat itu bukanlah hal sulit jika Anies Baswedan mau melonggarkan sedikit idealisme dan prinsip yang ada dalam dirinya. Kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak. Maka boleh jadi, Serli adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Farah Madinah yang saat itu, Serli ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak meng-okekan dan selang beberapa tahun, satu tahun setengah lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, Serli mendapat kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada satu dua orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Akhirnya Serli sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kekuasaan, kewenangan itu harus dirasakan oleh semua. Dan harus ada usaha menjaganya. Memang itu kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan, karena kebiasaan kita, kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan apa ya, bukan semenang-menang, tapi ya dengan baik. Apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Sherly ini. Sherly ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun full dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini, sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga. Dan saya lebih bangga lagi, kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang, walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.